Bismillahirrahmanirrahim Yang dipanjang adalah dari 2 disini 6 12, 20, 30 Dan seterusnya Sama dengan barisan bilangannya juga Diaret bilangannya juga sama Jadi dihitung Atau jumlah nantinya Sehingga Kalau dijunglakan Misalnya S2 maka 2 ditambah 6 S2 sama dengan 8 S3 S3nya adalah Maka S3 sama dengan 2 tambah 6 tambah 12 Yaitu 2 20 Ya paham ya Oke kita next Nah Kalau digambarkan bentuknya seperti ini teman-teman Ya Oke ada 2 Kemudian 4 Kemudian juga 12 Kemudian 20 Lihat disini Ini dia akan membentuk persegi panjang Ya Jadi dia selalu Yang atasnya 3 Atau yang pinggirnya 3 Bawahnya 4 Bisa juga atasnya 4 Maka bawahnya juga 3 Bisa Ya sehingga 3 x 4 12 Ini 5 x 4 20 Berarti ini adalah Ini 5 Berarti 5 sama 6 30 Dan seterusnya Dan seterusnya Ini adalah U1 U2 U3 Dan U4 Ini U5 juga Oke Bisa dipahamin ya Oke kita lanjut Nah disini Pengertian pola bilangan persegi panjang Oke disini Gak ada gambarnya ya Maka Kita ambil contoh yang ini dulu nih Maka 2 2 6 12 Jadi yang pertama itu adalah Subuh pertama itu adalah 2 Oke Bentar ini kita ubah dulu ke pen ya Nah Disini An polanya terbentuk dari 2 1 x 2 Berarti 2 x 3 6 Disini 3 x 4 12 4 x 5 20 5 x 6 30 Dan seterusnya Ini adalah pola bilangan persegi panjang Nah Kita akan mencari suku QN disini Maka UN Ini rumusnya Betul gak sih Ini Baikkan saja yang 2 Bener gak sih UN ini rumusnya ini Kita akan cek nih Yang pertama kita ngeceknya disini Maka Ini angkaplah U1 U1 U2 U3 U4 U5 Dan seterusnya Kita akan cek U yang kita Saya akan ubah dulu disini Pakai Polanya Ya warnanya Ini kan U1 U2 U3 U4 U5 Maka Kita akan cek misalnya U5 sama dengan 30 Bener gak sih Kita pakai rumus U5 itu kan Sama dengan 5 Ya Dikali 5 plus 1 Sama dengan 5 Dikali 6 Sama dengan 30 Oh Ternyata betul pak Oke K Rumus ini Bisa dibenarkan Kemudian SN SN ini adalah rumusnya Nah ini rumusnya Ya Kita akan masukkan kesini Kita akan cek Sampai 20 S4 deh S4 itu Sampai dengan berapa Itu Itu 2 Ditambah 6 2 Ditambah 6 Kemudian Ditambah 12 Ditambah 20 2 Tambah 6 8 8 Tambah 12 8 Tambah 12 Itu 20 20 Tambah 20 Hasilnya 40 Betul gak sih S4 itu sama dengan 40 Yuk Kita buktikan Bapak Disini adalah S4 Itu akan sama dengan 1 per 3 Dikali 4 Ya Kemudian Disini ya N Nnya 4 Plus 1 Kemudian 4 Plus 2 Demikian ya Coba kita buktikan Bener gak sih Ini 1 per 3 Dikali 4 Dikali 5 Dikali 6 Betul ya Oke Sama dengan Ini dikecoret nih Ini sisanya 2 2 jadinya Sama dengan 4 kali 5 20 20 Dikali 2 Sama dengan 40 Oh Betul ya Temen-temen Ternyata Terbukti Maka Kita akan menggunakan Rumus Direct hitung Atau rumus Mencari jumlah N suku Pertama adalah Dengan yang ini Oke Yang betul Dan yang ini Betul Dan ini juga Betul Nah Kita ambil Contoh deh Disini Dari suatu Barisan bilangan 2 16 2 16 1 x 2 2 x 3 6 3 x 4 2 Betul ya Ini adalah Pola bilangan Persegi panjang Persegi panjang Jadi kalian teman-teman Juga harus hafal Polanya nantinya ya Berapa Pola bilangan Persegi ke 15 Nah ya Kita akan Menggunakan Rumus ini Itu Un Sama dengan N N plus 1 Ini Maka U ke 15 Sama dengan 15 Yaitu 15 Ditambah 1 15 x 16 15 x 16 Berapa Macam disini 15 x 16 1240 ya Coba kita cek Bentar gak 6 x 5 0 9 15 240 Sebenarnya Berarti jawabannya 240 Di pola Di pola Yang ke 15 Nah sekarang Jumlahnya nih Wah Jumlahnya kita pakai Rumus yang mana pak Yang tadi Teman-teman semua Ya Nah yang ini 1 per 3 Ya Maka S N itu Sama dengan 1 per 3 N N ditambah 1 N Tambah 2 Nah ini Betul ya Oke Kita cek Oke betul ya Nah kita masukkan Rumusnya tadi Maka S ke 15 Sama dengan 1 per 3 Dikali 15 15 ditambah 1 15 ditambah 2 Sama dengan 1 per 3 Dikali 15 Dikali 16 Dikali 7 17 Kita coret Coret Hasilnya 5 Dikali 16 Dikali 17 Wah banyak nih ya 5 x 16 90 dikali 17 Atau 9 dikali 17 63 63 9 x 1 9 9 6 115 15 15 1530 Kurang lebih Jumlah ya Bukan kurang lebih lagi Tapi jumlahnya sekian Ya Baik Teman-teman bisa dipahamin ya Jadi langkahnya seperti ini Ya Terima kasih Ya nanti kalau memang masih bingung Di reviewnya belan-belan saja Ya Demikian pembahasannya Semoga bermanfaat Ya Kurang lebihnya mohon maaf Kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh